Halo semuanya Assalamualaikum kembali lagi sama aku Yenny selamat datang di channel aku jadi hari ini aku mau ngebahas produk terbarunya dari Scarlet jadi Scarlet itu selain ngeluarin serumnya dia juga ngeluarin krimnya dan juga pencuci mukanya facial washnya jadi yang ini facial facial washnya dan juga ada dua krim jadinya ini tuh yang Bradley ever after cream jadi ada dye and night creamnya dan ini yang ini yang acne cream sama dia juga ada dye and night creamnya untuk produk yang pertama jadi ini tuh brightening facial wash ini tuh ukurannya ada 100 mili dan ini tuh pandungan yang di-highlight di sini atau kayak ingredientnya yaitu ada glutathione ada ada aloe vera ada rose petal dan juga ada vitamin E glutathione bagus banget untuk mencerahkan ada aloe vera aloe vera udah lah ya nggak usah ditanya lagi dia juga melembabkan terus juga bisa menenangkan kulit terus ada rose petal dan juga vitamin E yang bagus untuk mencerahkan juga untuk wanginya ini tuh wanginya manis banget dan ada beneran ada rosnya gitu tuh di dalamnya wanginya darusnya jadi ini tuh cuci mukanya yang gentle yang gentle gitu gak terlalu banyak juga busanya dan wanginya enak banget dan juga yang paling penting dia hanya pas jadi ini tuh aman untuk dipakai setiap hari dia juga nggak bikin kulit jadi kering setelah cuci muka biasanya kan ada cuci muka tuh yang suka bikin kering nah yang ini tuh gak bikin kering sama sekali justru malah bersih tapi lembab gitu Oke kita lanjut ke untuk krimnya untuk krimnya sendiri ini tuh ini kita Mari kita bahas dulu packagingnya karena pertama karena pas pertama datang produknya pasti kita yang pertama dilihat adalah packagingnya ya kan untuk packagingnya sendiri jadi seperti biasa ini tuh ada boxnya gitu tuh ada boxnya terus juga yang pink ini ini yang greatly ever after cream dan yang ini yang ungu itu yang acne cream jadi seperti biasa di sini ada tulisan scarlight terus juga ada main ingredients nya ada expired lead nya terus ada barcode nya udah kayak gitu sama semuanya terus juga ini juga sama ada tulisan scarlet nya terus ada cara penggunaannya ada ingredients nya ada expired lead nya dan untuk kemasannya si krimnya sendiri itu dari dari kaca yang tebal gitu jadi bagus tapi walaupun dari kaca dia tuh nggak nggak takut kalau misalkan jatuh nggak takut pecah karena ini kacanya yang tebal ya terus untuk ukurannya sendiri ini tuh masing-masing ukurannya 20 gram jadi kecil mutimut ya tapi enggak kecil-kecil banget sih menurut aku sih pas-pas aja gitu terus untuk dalamnya dia ada penutupnya kayak gini dan ini terus disana expired lead nya sama disini juga biasa ada main ingredients nya ada namanya yang ini juga sama oke lanjut kita bahas ingredients nya untuk yang acne cream ini jadi yang acne cream ini ingredients nya tuh ada ada sinemite ada salicylic acid ada t3 ada natural squalene ada hexa peptide 8 ada natural vitamin C ada triceramide dan juga ada peptide glow nah isinemate bagus untuk kulit untuk mencerahkan terus juga untuk menjaga skin barrier terus dia juga bisa mengontrol minyak berlebih dan dia juga bagus untuk jerawat terus ada salicylic acid dia bagus banget buat jerawat dia tuh bisa masuk ke dalam dan juga membersihkan pori-pori kita dia juga bagus untuk komedo juga terus ada t3 yang bagus yang bisa menenangkan jerawat terus juga bisa meredakan kedangan terus dia juga ada vitamin C nya yaitu antioksidan terus juga dia ada triceramide 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 yang bagus untuk melembabkan kulit terus juga bisa menjaga skin barrier kita terus juga ada natural squalene dan dia tuh bagus banget untuk menghidrasi kulit ada hexa peptide 8 yang dimana dia itu bagus untuk wrinkle gitu jadi anti aging untuk yang day cream nya dia juga ada kandungan titanium dioxide yang itu biasanya terkandung dalam sunscreen jadi yang day creamnya itu bisa juga melindungi dari sinar matahari tapi menurut aku kalian tetap harus pakai sunscreen untuk teksturnya sendiri ini yang day cream nya dan ini yang night cream ini yang night cream dan ini yang day cream dua-duanya menurut aku sama-sama cream yang ringan dua-duanya ringan juga terus juga gampang juga gampang juga diratain dan juga gampang juga nyerepnya tuh terus juga nggak lengket tapi dia tuh bikin lembab gitu jadi bukan yang bikin lengket tapi yang lembab tapi ini tuh ada parfumnya atau fragrance nya jadi itu ada fragrance dari essential oil jadi hati-hati buat kalian yang kulitnya sensitif terhadap wangian atau fragrance atau parfum ya aku pribadi aman-aman aja nggak ada reaksi buruk di kulit aku untuk yang ini yang brightly ever after cream dia juga ada dye and night cream nya jadi ini tuh yang pink dia itu cocok untuk semua jenis kulit kecuali yang berjerawat kalau yang berjerawat yang ungu yang ini yang aku krim untuk yang day cream nya dia ada glutathione ada rainbow algae ada leksa peptide 8 ada rosehip oil ada purway ada riceramide dan juga ada aqua peptide glow dia juga ada titanium dioxide yang yang biasanya terkandung dalam sunscreen jadi seperti biasa yang yang day creamnya ini juga bisa bisa melindungi kulit kulit kita dari peperan sinar matahari tapi again kalian untuk make sure bener-bener aman kalian tetap harus pakai sunscreen untuk night cream nya dia ada glutathione ada niacinamide ada natural vitamin C ada hexa peptide 8 ada purway ada green caviar dan juga ada aqua peptide glow untuk teksturnya mari kita lihat ini yang day cream Hai ini yang day cream nya ini tuh menurut aku lebih cair dari yang dari yang acne cream dan ini night cream nya kalau night cream nya ini sedikit kental ya tuh tuh yang Bradley ever after cream jadi ini night cream nya ini day cream nya day cream nya itu benar-benar menurut aku teksturnya agak cair ya maksudnya lebih ringan kalau yang acne cream tadi menurut aku nggak jauh beda day cream sama night cream nya tapi kalau untuk yang Bradley ever after cream ini yang day cream nya lebih ringan daripada yang night cream nya begin ini tuh ada parfumnya ini tuh parfum dari essential oil jadi kalau misalkan kulit kalian sensitif sama parfum atau fragrance kalian lebih baik menghindari tapi untuk aku pribadi aku nggak ada masalah sama fragrance untuk harganya sendiri ini tuh harganya masing-masing Rp75.000 jadi menurut aku terjangkau dan kalian bisa dapetin di e-commerce di official store nya mereka ada di shopee atau kalian bisa langsung cek instagram nya mereka di at scarlight whitening untuk aku sendiri aku belum cobain yang ini tapi aku pake yang ini yang untuk acne karena kulit aku acne prone dan juga gampang berjerawat juga jadi aku mau fokus dulu sembuhin jerawatnya jadi aku pakai yang ini nanti kalau misalkan jerawatnya udah sembuh udah bersih dan juga aku mau ngilangin bekas lukas jerawatnya aku baru pakai yang ini Oke disini aku pakai facial wash nya yang dari skylight terus aku ratain dan ini tuh busanya sedikit jadi gentle gitu lanjut aku pakai serumnya yang acne setelah itu aku lanjut pakai cream nya ini aku pakai yang dye cream kalau misalkan malem aku pakainya yang night cream oke sekian review dari aku semoga kalian suka dengan review nya semoga review nya membantu buat bahan pertimbangan kalian yang mau beli atau misalkan mau cari cari moisturizer yang yang cocok dengan kulit kalian kalian bisa pilih mau yang untuk mencerakal atau untuk jerawat jadi kalian bisa sesuaikan dengan masalahan kulit kalian oke sekian video dari aku semoga kalian suka dengan videonya jangan lupa klik like dan juga subscribe dan sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati